Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama, Sketsa Bengawan. Seorang janda di Kabupaten Tuban menjadi korban penipuan dukun penglaris. Korban yang merupakan pengusaha tersebut bertahun-tahun digendam pelaku agar menyerahkan sejumlah uang hingga mencapai total 4,2 miliar rupiah. Kasus tersebut selanjutnya dilaporkan ke polisi. Merasa menjadi korban penipuan, Erna Wati didampingi kuasa hukumnya Nur Aziz datang ke Mapolres Tuban pada Rabu siang. Janda sekaligus pengusaha asal desa Latsari, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban ini mengaku tertipu hingga 4,2 miliar rupiah. Peristiwanya bermula pada tahun 2017 saat korban berkenalan dengan pasangan suami istri asal desa Besowo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban yang dikenal sebagai dukun penglaris. Korban dibujuk rayu untuk menyerahkan sejumlah uang dan menjalani ritual mandi kembang. Seperti kehilangan kesadaran korban menuruti setiap permintaan pelaku. Hampir setiap minggu, korban menyerahkan sejumlah uang tunai agar bisnis dan usaha berdagangnya bisa terus laris serta menjalani ritual mandi kembang. Tak tanggung-tanggung, setelah ditotal, uang yang diserahkan korban kepada dukun penglaris tersebut mencapai 4,2 miliar rupiah. Korban akhirnya menyadari telah ditipu pelaku. Korban kemudian meminta uangnya kembali, namun pelaku terus mengelak. Ini untuk bertambah banyak, untuk kelarisan dan lain sebagainya. Saya dimandiin bunga itu satu minggu dua kali sampai lima tahun. Jadi ini saya bertindak di luar kesadaran saya. Dan saya dimintai uang itu, pertama menyerahkan uang itu 500 juta dalam bentuk tunai semua. Terus 50 juta, terus 10 juta sampai 30 juta itu dalam satu minggu. Itu sampai lima tahun. Totalnya berapa? Totalnya 4,2 miliar. Geram uangnya tidak dikembalikan, korban didampingi kuasa hukumnya kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Tubat. Sebelumnya korban bersama pihak pengacara telah berupaya menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Namun pihak terlapor menyatakan uang tersebut sudah habis. Bahkan terlapor mengaku uang miliaran rupiah tersebut telah dibelikan tanah, usaha kandang ayam, hingga mobil. Yang bersangkutan sendiri sudah beberapa kali melakukan mencoba secara kekeluargaan dan terakhir sebelum kuasa kemarin, saya secara langsung sama korban ini, tapi korban tidak mengakui, artinya tidak mengakui uang yang digunakan itu sudah habis digunakan untuk membeli ini itu. Harapan saya saat itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau kultur itu sudah dibelikan, itu dibelikan apa, berapa yang sudah dibelikan, sisanya berapa, dan aset itu sekarang ini kan tidak boleh dimintai. Jadi apa yang diklaim, dibelikan tadi itu, dari uang sekian itu, itu semuanya masih dikuasai dia. Ada kandang ayam, kemudian ada tanah, ada rumah, ada kendaraan dan lain sebagainya. Sementara itu, Kasatreskrim Polres Tuban AKP Gananta membenarkan adanya laporan korban. Pihaknya masih melakukan pendalaman kasus. Zilgi Muhammad, khusni Mubarak, JTV, Tuban.